Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI menghujani Menteri Agama Fahrul Razi dengan pelbagai kritik terkait pernyataannya yang kontroversial soal penyusupan radikalisme melalui orang-orang good-looking dan Hafiz Al-Quran. Kritik disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks MPR-DPR Senayan, Jakarta selasa tanggal 8 September yang berlangsung sekitar 3 jam lebih. Ketua Komisi 8, Yandri Susanto mengawali kritik dengan laporan sejumlah pihak yang tersinggung atas pernyataan Fahrul karena dianggap tak pantas diucapkan oleh seorang Menteri Agama. Yandri pun mengaku belakangan ini mendapatkan banyak laporan dari pengasuh pondok pesantren dan ulama yang memprotes ucapan Fahrul tersebut. Yandri pun menilai pernyataan tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa orang-orang yang menguasai agama Islam dan hafal Al-Quran sebagai kelompok radikal. Padahal para penghafal Al-Quran bukan radikal, tetapi justru sedang mengamalkan ajaran agama. Dan PTKN, Komisi 8 DPR juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontribusi di publik tidak substantif dan produktif dan sering menunggu kegaduhan dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkampan Pak Menteri Agama. Anggota Komisi 8 DPR Ali Tahir bahkan meminta Fahrul berhenti mengeluarkan pernyataan terkait radikalisme yang berpotensi memunculkan kontroversi kembali di tengah-tengah masyarakat. Ali pun sedih Fahrul yang notabene beragama Islam, justru melontarkan pernyataan tentang penetrasi radikalisme melalui anak Goodlooking dan Hafiz Al-Quran.